Intro Manas banget hari ini ya? Masih ya Eh tunggu tangguh tungguh Lihat tuh Tiangnya tinggi banget ya Kenapa sih lihat tinggi-tinggi benerak? Aku penasaran Kira-kira berapa ya tingginya? Aduh, coba tanya Sep tidak tuh Sep, cara ngukur tiangnya gimana ya Sep? Kamu kan kecil Kamu naik aja ke atas, terus kamu turun deh Kamu hitung tingginya Oh ga amat Kan kita bawa meteran Oh iya kita bawa meteran Nah pas tuh bawa meteran Kamu ambil meterannya Nanti kamu naik ke atas Abis itu turun ke bawah tarik meterannya Piji, sebelum aku naik Gimana kalau kamu naik duluan? Yah Coba tanya Septy Karena itu tau Emang tinggi kamu berapa? Tinggi aku 196 Kita pake teori kesebangunan aja Gimana tuh? Kan aku bawa meteran Kita ukur aja pake inian Kira-kira tinggi bayangan kamu segini Terus gimana? Gatau Ah, ga jelas Ah, tinggal ga jelas Halo sahabat edukasi Kalian pernah penasaran tidak dengan Tinggi tiang bendera yang ada di sekolah kalian? Halo saya dulu sih pernah Bukan masalah tentang tinggi badan Yang tadi seperti video yang tadi ya Kamu kan kecil Kamu naik aja ke atas Terus kamu turun deh Kamu hitung tingginya Oh ga amat Tapi saya dulu tuh ingin ikut pas kibra Kemudian temen saya bilang Abdul, orang mau ikut pas kibra harus tinggi-tinggi Minimal tingginya harus seperti tiang bendera Bukan saya tidak bisa nyampe Cuman emangnya tiang bendera tingginya seperti apa ya? Dan kita tuh kalo mengukur tiang bendera kan agak susah Karena meteran yang ada kita harus taruh dari bawah sampai ke atas agak susah gitu Nah ternyata saya baru tau bahwa kita itu bisa menghitung tinggi tiang bendera tanpa harus memanjat tiang bendera Itu dengan memanfaatkan konsep kesebangunan Karena ternyata ketika kita berdiri di samping tiang bendera Bayangan yang dibentuk oleh diri kita dan juga tiang bendera Itu ternyata membentuk segitiga yang kedua segitiga ini sebangun Jadi kita lihat saja seperti yang tadi Si Hasan tadi itu ingin mengetahui tinggi tiang bendera Kemudian Wiyaji dan Sebti membantu dengan mencari tahu mengukur panjang bayangan Dari hasil pengukuran tinggi Hasan itu tinggi sebenarnya adalah 156 cm Panjang bayangan yang dihasilkan 130 cm Berarti ini sekitar jamnya sudah tidak jam 12 ya Kemudian jarak Hasan dengan tiang bendera itu 870 cm Nah berapakah tinggi tiang bendera? Dari posisi ini kita bisa membuat gambar ilustrasinya Tiang bendera Hasan jarak mereka adalah 870 cm Kemudian panjang bayangan dari Hasan adalah 130 cm Maka perbandingannya adalah tinggi tiang bendera dibagi dengan tinggi Hasan Sama dengan panjang bayangan tiang bendera dibagi dengan panjang bayangan Hasan Tidapatlah tinggi tiang bendera dibagi dengan 156 cm Sama dengan 1000 cm Dibagi dengan 130 cm Tinggi tiang bendera didapat sama dengan 1000 cm Dikali 156 Dibagi dengan 130 Maka tinggi tiang bendera Maka tinggi tiang bendera sama dengan 1200 cm Atau 12 meter Panjang juga gitu Menaikan bendera Indonesia rayanya panjang 12 meter Dan konsep kesebangunan ini Itu juga bisa kita gunakan di contoh-contoh masalah kehidupan kita yang lain Tiba-tiba misalkan sahabat edukasi ingin mengetahui lebar sebuah sungai Namun sungai tersebut tidak memiliki jembatan Dapatkah kita mengetahuinya? Bisa itu dengan cara kesebangunan Jadi untuk mencari tahu lebar sungai Yang perlu kita lakukan adalah Menancapkan tongkat di beberapa titik Kita bisa menamainya titik A, titik B, titik C, dan titik D Nah kemudian setelah kita menancapkan tongkat di beberapa titik Yang perlu kita lakukan adalah Mengukur jarak AB, AD Sehingga lebar sungai itu dapat kita hitung dengan Kemudian AB dibagi dengan CD Sama dengan AD Ditambah dengan lebar sungai Dibagi dengan lebar sungai Misalkan jarak AB sama dengan 8 Kemudian jarak AD sama dengan 4 Dan jarak CD sama dengan 6 Dan lebar sungai itu Y Maka Dapatlah 8 per 6 sama dengan 4 plus Y dibagi dengan Y Maka 8Y sama dengan 6 dikali 4 ditambah dengan 6Y Dapatlah 2Y sama dengan 24 Maka Y sama dengan 12 Atau lebar sungai ini sama dengan 12 Nah itu tadi Kalau kita belajar kesebangunan sama edukasi Kita jadi bisa menghitung hal-hal yang kita tidak tahu Misalkan tinggi monas tanpa lihat Google kita bisa hitung Tinggi gedung sate kita bisa hitung Tinggi Alam semesta itu agak susah Karena bayangannya tidak ada ya Alam semesta itu bayangannya tidak ada Kita butuh bayangan untuk Membuat segitiga yang sebangun tadi Nah itu ternyata semuanya bisa kita hitung Dan cukup memudahkan Jadi jangan ragu-ragu Setelah ini kalian di rumah bisa mencoba Untuk menghitung hal-hal yang di luar jangkauan kita selama ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih